Bisa dibilang satu tahun sekali mereka itu memakan daging, sapi atau kambing, dan itu saat kurban aja. Hari ini kita lagi ada di Pulau Mesa. Betul, depannya di desa Pasir Putih, Labuan Bajo. Pulau Mesa, pulau yang sangat padat, bahkan terpadat se-Manggarai Barat. Perjalanan ke Pulau Mesa, ini kita memakai kapal ya, disebutnya di sini itu ojek kapal. Itu sekitar satu jam dari Labuan Bajo menuju ke sini. Saat itu saya sudah membayangkan bagaimana cara membawa sapi-sapi yang berukuran 250-300 kg itu sampai kemari. Dan ternyata mereka juga lewat perahu dibantu dengan warga lokal dan itu saya membayangkan bagaimana sulitnya membawa hewan kurban ke sini. Dari dompet duafa membawa 8 hewan kurban. Dan Alhamdulillah kemarin dibantu oleh warga lokal, kita menyembli, mendistribusikan, dan juga kita sempat bakar-bakar sate bareng. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, pengalaman yang luar biasa. Kurbannya ditebar ke tiga pulau juga kok, Gel. Ke tiga pulau ada Pulau Mesa, Pulau Rinca, sama Pulau apa yang satu lagi? Oh iya, Papa Garang. Ya Allah, pulau yang sangat berkesan untuk aku. Karena kemarin aku ikut menyalurkan, distribusikan kurbannya ke desa Papa Garang di Sudra. Terima kasih telah menonton. Masyarakat di sini hidupnya memang serba dibatasi seperti air bersih. Mereka itu, setelah saya tanya-tanya, mengobrol dengan warga sekitar, mereka dari pulau sebelah. Dan mereka harus membayar 5 ribu setiap 20 liter atau 1 dirijen itu. Kemarin aku sempat wawancara sama beberapa warga, itu makan dagingnya itu cuma 1 tahun sekali dan itu daging kurban dari dompet duafa. Jarang sekali makan daging, mereka itu biasanya makan ikan, dan sekarang mungkin bisa dibilang 1 tahun sekali mereka itu memakan daging sapi atau kambing, dan itu saat kurban saja. Semoga makin banyak donatur yang percaya mempercaya. Mempercayakan kurbannya disalurkan melalui dompet duafa, karena sudah pasti akan dihantarkan kurban-kurban kalian ke tempat-tempat polosok-polosok seperti Pulau Mesa ini. Insya Allah dompet duafa amanah, karena saya juga salah satu yang ikut ke sini sama Amel, jadi tahu penyebarannya seperti apa, terus juga dagingnya seberguna itu untuk masyarakat di sini. Dan mereka happy sampai ada yang nangis segala macam di sini. Itu sih yang membuat aku ada rasa kepuasan sendiri melihat mereka ya Amel. Benar. Terima kasih.